ya kita mengintip kelengkeng nyuk kristal sedang berbunga menggunakan kamera seperti ini teman teman ya posisi di planter back sangat lepet bunganya ya tinggi kisaran kurang dari 2 meter guys ya sekitar 1,6 meter bunganya bagus sekali guys kita lihat ya disini ada proses pembuahan oleh lalat biasanya kupu-kupu nanti siang atau sore ini bagi-bagi lalat lalat buah guys ini sangat bagus sekali membantu penyerpukan pada bunga pohon-pohon buah baik kelengkeng dan lainnya ya ini kelengkengnya kristal asli bibitnya dari magelang ya dari indukan yang tested jadi bukan punya saya bukan saya yang buat maksudnya tapi ini pohon punya saya cuma bukan saya yang okulasi jadi dari teman saya ini mantap sekali guys jadi keunggulan kelengkengnya kristal itu buahnya sangat lebat ya yang pertama yang kedua itu buahnya cukup laku di pasaran ya jadi harganya lumayan mahal jadi untuk tingkat pertanian ini bagus sekali kelengkengnya kristal ya keuntungannya itu yang kedua itu bisa dipuahkan kapan saja ya sesuai keinginan jadi kita bisa mengontrol kapan buah itu akan dipanen dan kapan untuk melakukan pembuahnya jadi ada urutannya ya jadi teman-teman bisa ikuti video ini nanti atau kapan saya bisa melakukan tata caranya ya yang pertama untuk kekurangannya kelengkengnya kristal itu harganya cukup mahal yang pertama itu ya yang kedua itu untuk melakukan pembuahan itu wajib menggunakan poster ya atau pemposteran ya posternya gak mahal guys obat sekarang apa-apa udah ada jadi teman-teman jangan ragu untuk menanam buah-buahan seperti kelengkeng buah-buahan yang produktif ya jadi jangan ragu untuk bergebun bertani cuma itu syaratnya cerdas jadilah bertani cerdas agar Indonesia itu kayak oksigen kayak akan bangan dan kayak akan duit tentunya ya profit seperti itu setiap jenis lengkeng ada keunggulannya tapi setiap keunggulan keunggulan itu ada profitnya guys jadi jangan salah teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya jadi jangan ragu untuk menanyakan hal-hal yang teman-teman tidak tahu insya Allah jika saya tahu dan saya memahami pertanyaan teman-teman bisa menjawabnya bisa membalasnya ya jadi cukup sekian video kali ini dari saya gak perlu panjang lebar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani jangan lupa like share komen dan subscribe ya agar channel ini berkembang